Halo sob, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari sebuah smartphone cukup diperlukan sebelum kita memutuskan untuk meminangnya atau tidak. Ini juga berlaku saat ingin membeli OPPO A17. Smartphone tersebut memang terlihat cukup layak dipertimbangkan saat kita mencari smartphone baru. Namun dibalik itu semua, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan supaya kita tidak menyesal di kemudian hari setelah meminangnya. Nah di video kali ini admin sudah merangkum beberapa kelebihan dan kekurangan OPPO A17. Untuk itu simak pembahasannya sampai tuntas. Pertama, desain berkelas. Tidak seperti seri pendahulunya, OPPO A17 mengusung desain yang terlihat cukup cantik. Bodi belakangnya memperkenalkan penutup dengan tekstur baru yang dibuat seperti lapisan kulit. Tak hanya membuatnya terkesan premium, lapisan bertekstur ini diklaim lebih ramah di kulit. Selain itu secara teknis juga tidak licin saat digenggam, serta tidak mudah meninggalkan bercak sidik jari, debu, maupun kotoran. Bodi sampingnya juga memakai bingkai yang dibuat datar, seperti kebanyakan smartphone di masa sekarang. Membuat tampilannya lebih ramping dan premium. Kedua, kamera bisa diandalkan. Jika melihat sekilas spesifikasi yang di bawah, bagian kamera tampaknya menjadi keunggulan utama dari OPPO A17. Smartphone ini sudah dibekali lensa utama dengan resolusi tinggi hingga 50MP. Berdasarkan keterangan OPPO di halaman produknya, kamera OPPO A17 dapat menghasilkan gambar dengan resolusi, detail, dan kecernihan yang lebih baik. Hasilnya pun bisa semakin sempurna dengan berbagai macam fitur yang dibawanya, seperti mode portrait, selfie HDR, dan AI portrait retauching. Ketiga, kualitas tahan lama. OPPO A17 dapat menjadi pilihan menarik jika sobat membutuhkan smartphone yang andal. Tak hanya dilengkapi dengan sertifikasi tahan air IPX4. Tetapi, smartphone ini juga sudah lulus tes bongkar pasang kabel data, tes jatuh dari ketinggian 1 meter hingga pemakaian di suhu dan kelembapan ekstrim. Jadi, sobat tidak perlu khawatir perangkat akan rusak karena terkena air. Keempat, ColorOS terbaru. OPPO A17 memakai ColorOS versi 12.1 dengan basis Android 12. UI tersebut hadir dengan keunggulan sistem keamanan baru yang diklaim lebih baik dibanding sistem sebelumnya. Bedanya, ColorOS yang dihadirkan kali ini merupakan generasi terbaru yang lebih ringan dan lebih aman. Terdapat fitur permintaan kata Sandy ketika perangkat akan dimulai ulang. Hal ini cukup membantu agar orang lain tidak bisa mereset smartphone secara sembarangan. Di samping kelebihan yang ditawarkan, ada sejumlah hal yang mesti sobat perhatikan sebelum membeli OPPO A17. Pertama, masih pakai microUSB. Dengan banderol harga Rp 2,1 juta, OPPO A17 masih menggunakan antarmuka pengisian daya dan transfer data berjenis microUSB. Padahal kebanyakan smartphone di kelasnya sudah memakai dukungan dari USB Type-C. Kedua, performa kurang gahar. Jika melihat dapur pacunya, sayangnya chipset yang digunakan OPPO A17 tergolong kurang bertenaga. Mediatek Helio G35 miliknya bahkan bisa dibilang di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan smartphone di rentang harganya. Ditambah lagi, smartphone ini masih mempercayakan kemampuan pengelolaan datanya ke memori berjenis IMC 5.1. Kemampuan membaca dan menulisnya jauh di bawah UFS yang banyak dipakai di masa sekarang. Ketiga, tanpa fast charging. Meski dilengkapi dengan baterai yang sangat besar, sayangnya OPPO A17 ini tidak dilengkapi fitur fast charging. Dengan harga jual yang ditawarkan, seharusnya OPPO bisa menghadirkan fitur pengisian cepat yang lebih baik seperti 18W. Pasalnya di rentang harga yang sama, sudah ada vendor smartphone lain yang menghadirkan fitur fast charging. Nah, untuk sobat yang mencari smartphone entry level dengan desain ala flagship dan sektor kamera mumpuni, OPPO A17 layak dimiliki. Menurut sobat, apakah smartphone ini cukup menarik? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya Admin Gregopi pamit untuk diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!